Apa hubungannya sebuah keluarga, rasa trauma, usia, pikun, dementia, kekuatan supranatural Nah ini akan terangkum dalam satu film horror judulnya Relic Yang dipercaya orang ini adalah Horror of the Year Film horror terbaik tahun 2020 Lu percaya tau gak? Lu dengerin penjelasan gue kali ini untuk film ini Jangan lupa support dan subscribe watching movie channel Yes, kali ini gue akan rekomendasikan ya Akan bahas sedikit aja, singkat aja, film yang menurut gue nih bisa masuk kategori film horror of the year nih Tahun 2020, film horror yang termasuk bagus, yang termasuk berkualitas dan ini adalah salah satunya Relic Ini baru rilis 10 Juli ya, berarti hari ini gue udah tonton Wah filmnya sih jelas-jelas ini film yang creepy ya Itu bukan sekedar film horror biasa ini Banyak hal yang bikin gue tuh gak nyaman, bikin gue tuh ngerti makin paham itu apa yang dimaksud dengan ketakutan dalam menonton Nah ini nih, gue rasakan banget nih Film ini lebih bagus dibanding hereditary atau lebih menakutkan dibanding hereditary menurut gue Ini jadi secara singkat aja gue bahas ya Biar lu makin puas, bandan lu makin seneng atau makin penasaran sama film ini Jadi ini berkisah tentang seorang wanita tua ya, jadi umurnya mungkin sekitar 80an tahun Dia adalah seorang kayak ibarat itu grandmother dari seorang anaknya dan cucunya nih Jadi tuh diberitakan, dia kan tinggal sendiri tuh neneknya ini nih Nah diberitakan oleh polisi ke anaknya ini nih kok dalam beberapa hari nih atau dalam sehari ini nih tidak pulang nih Kayak menghilang gitu, jejaknya kayak menghilang, gak ada di rumah Singkat cerita tuh anaknya sama cucunya itu tuh dateng ke perumahan di pedesaan lah Mungkin sekitar pedesaan di pinggiran kota gitu yang besar rumahnya kayak banyak nuansa kayunya itu Dan mereka tuh melakukan pencarian, mereka panik kemana gini, kemana nih mamanya nih, kemana nih neneknya nih Nah terus akhirnya tuh gak tau kenapa, tiba-tiba mungkin sekitar 2-3 hari kemudian tuh ketemu Ada tiba-tiba tuh pas dia lagi pagi-pagi, dia lagi dengan santainya tuh ngebuat kayak di dapur gitu, kayak buat kopi gitu Terus dengan santainya dia bilang ada apa, kemana nih orang-orang Nah tuh bikin dia kaget tuh, bikin dia kaget Anaknya kaget, terus juga dia melihat suatu fakta yang mengejutkan ya Yaitu nih grandmother-nya ini atau mamanya ini, yang namanya si Etna ini Banyak tulisan-tulisan kecil, kayak ngingetin sesuatu hal gitu, akan sesuatu hal Kayak misalkan minum obat ini, terus ada satu kata atau satu kertas tuh yang bikin orang-orang atau keluarga tersebut tuh jadi kaget Yaitu jangan ikutin, jangan don't follow it, jadi jangan ikutin Mungkin ada suatu kekuatan yang dibalik si neneknya ini Soalnya tuh neneknya ini pas dia balik-balik pas dia ketemu itu, itu ada suatu perubahan yang sangat menyeramkan mood gue ya Kukunya menghitam, terus dadanya tuh kayak badannya itu kayak juga kayak timbul titik-titik hitam seperti itu Dan kelakuannya tuh makin aneh, tatapannya tuh makin aneh Dan akhirnya itu, si anak itu juga selalu kayak mimpi buruk gitu Dan ini dihubungkan lagi nih, ke sebuah cerita yaitu mungkin mamanya ini mengalami hal-hal gangguan kayak daya ingat gitu Dianggapin nih di awal nih kayak ada dementia gitu, kayak ada gangguan kejiwaan mungkin ya kalau namanya karena faktor usia Dan ternyata, ternyata bukan sekedar hal itu, ada kekuatan dibalik yang membuat tuh grandmother-nya tuh jadi berubah Nah ini jadi anaknya jadi serba salah nih, awalnya sempet dia mau kayak mau ngerawat mamanya tuh kayak ke dokter gitu Atau keperawatan gitu yang membuat mamanya juga gak mau seperti itu Dan ini kekuatan gelapnya itu yang dalam rumah tersebut atau dalam diri si mamanya itu, grandmother-nya itu yang makin kuat, makin kuat, makin kuat Nah gila ini film, endingnya pun juga bikin gue, bikin gue tuh bagian sekuens terakhirnya deh, 30 menit terakhirnya tuh Ini film nih kayak mesin diesel juga, makin kebelakang tuh makin kita tuh kebawah suasana scary-nya Atau suasana takutnya, takutnya tuh bukan seperti horror-horror biasa, lo catet nih, takutnya bukan seperti film horror-horror pada umumnya Gue susah ungkapin dan gue susah jelasin maksudnya tuh seperti apa Tapi yang pasti, lo denger kata-kata gue, takutnya tuh bikin lo bakal inget 1-2 hari ini mungkin Jadi film ini menurut gue sangat rekomendasinya di Metacritics pun nilainya juga bagus nih 77% yaitu dari 25 expert yang kolumnist film, reviewer film terkenal disana Itu 25-25 itu kasih nilai itu positif semua, gak ada yang middle, gak ada yang jelek Di Rotten Tomatoes juga nilai 94% Di IMDB sekitar 66,5% Jadi ini film menurut gue rekomendasi lo sebu-buru nonton, baru rilis hari ini Penampilan rumahnya, terus nuansa gelapnya, nuansa bayangan hitamnya, nuansa back soundnya Ini jadi satu paket yang sangat lengkap yang menurut gue nih tayangan yang movie of the year Ini pantas disematkan untuk film berjudul Relic ini Sudadara juga, ini adalah sudadara debut ya, ini juga pasti bakal gue perhatikan film-film selanjutnya nih Natali Erika James, untuk pemerannya nih si Emily Montimer yang terkenal ya Bersama anaknya itu si Bella Headcoat Itu juga beberapa kali gue liat ada main film, tapi masih belum film-film yang booming ya Yang jadi perhatian ini si Robin Nevin nih Robin Nevin yang jadi nenek sang nenek ini Per-actingnya atau bikin gue panas dingin nontonnya nih Lumayan bikin gue dapet nih keseremannya nih Apa, tatapan matanya, nada-nada dia bicara yang sekiranya seflat Tapi tuh bikin kita tuh takut creepy gitu loh Umur aslinya tuh udah 77 tahun Disini dia kurang lebih ya sekitar umur 80 tahun kali ya perannya Oke, paling sampai sini dulu ya Yang pasti lo harus nonton film ini Film bener-bener nih ada beberapa orang di viewer yang gue liat bilang Ini horror of the year, ini pantas dan ini sekali lagi lebih serem Atau lo suka Harry Deteri, ini bakal lebih serem dan lebih bakal bikin lo kaget Atau bikin lo tuh gak nyaman Oke, sampai sini dulu ya Kalau lo ada rekomendasi film horror yang lain Atau mungkin lo ada komen, ada like, ada masukan Ada persepsi sendiri untuk film ini Lo jangan lupa tulis ke komen Kalau lo suka konten gue ini Lo jangan lupa subscribe dan share Oke, terima kasih Hasta la vista 1, 2, 3 Atau Atau Atau